Halo Mams, tidur setelah melahirkan merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi seorang ibu Meskipun belum bisa tidur secara sempurna, penting nih untuk Mams mengetahui bagaimana sih posisi tidur pasca operasi cesar yang baik dan benar Posisi tidur yang baik setelah melahirkan sangat penting, baik bagi yang menjalankan proses melahirkan normal ataupun cesar Dokter biasanya juga merekomendasikan posisi tidur pasca melahirkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik Apakah Mams tahu posisi tidur tertentu akan membantu mengurangi ketidaknyamanan selama proses pemulihan, memiliki kualitas tidur yang baik dan mencegah komplikasi setelah melahirkan Dan pada edisi kali ini, channel Ibu Sehat akan membahas 4 posisi tidur terbaik pasca operasi cesar Kira-kira apa saja ya, yuk kita tonton video ini sampai selesai Tapi sebelum lanjut, dukung channel Ibu Sehat Indonesia dengan klik tombol subscribe Agar channel Ibu Sehat semakin bersemangat, berbagi informasi menarik seputar kehamilan dan persalinan 1. Posisi tidur terlentang Bisa dibilang ini posisi tidur yang paling aman dan nyaman untuk beberapa hari pertama setelah operasi cesar Posisi ini tidak memberi tekanan pada daerah sayatan operasi Namun hati-hati ya saat bangun dari tidur terlentang Karena cara bangun yang salah bisa menekan luka operasi Posisi ini juga biasanya tidak terlalu disarankan jika mams memiliki tekanan darah yang tergolong tidak normal 2. Posisi miring Mungkin mams sudah akrab dengan posisi tidur miring sejak hamil Terutama di trimester 3 Posisi ini juga termasuk aman dan nyaman karena tidak ada tekanan pada area luka operasi Untuk kenyamanan ekstra, mams bisa menyematkan bantal buat mengganjal area perut dan panggul Nah posisi tidur miring ke kiri bahkan bisa membantu mengoptimalkan aliran darah dan meningkatkan pencernaan mams 3. Tidur dalam posisi duduk tegak Mams juga bisa mencoba posisi tidur setelah cesar dengan posisi duduk tegak di tempat tidur Ini termasuk posisi tidur yang aman dan nyaman bagi mams yang melahirkan dengan operasi cesar Pastikan mams bisa duduk tegak senyaman mungkin menggunakan bantal sebagai penopang tubuh Selain itu, bantal tersebut berguna karena dapat memudahkan mams untuk menyusui si kecil ketika terbangun di malam hari Dan yang terakhir, tidur dengan posisi kaki lebih tinggi Posisi tidur pasca presi cesar yang selanjutnya adalah dengan posisi kaki lebih tinggi Caranya, mams cukup tidur terlentang lalu tempatkan beberapa tumpuk bantal di kaki hingga posisi kaki lebih tinggi daripada badan Posisi tidur seperti ini selain aman dan nyaman juga dapat melancarkan peredaran darah pada kaki Karena biasanya setelah operasi kaki pasien akan membengkak Tak hanya itu saja, posisi ini juga membuat luka jahitan mams lebih aman dan bebas dari bahaya Nah, itulah keempat posisi tidur pasca operasi cesar yang dapat mams ikuti Semoga bermanfaat dan selamat mencoba